Pendekar Macu Keranjang, Jilib 72. Ling Ling adalah seorang gadis yang lembut dan jujur, tanpa prasangka, maka biarpun sinar mata pemuda yang baru dikenalnya itu tidak menyamankan hatinya, mendengar pertanyaan Hei Hei Ia memandang pemuda itu dengan heran, Susiok, sungguh heran sekali. Apakah Susiok sudah lupa lagi nama keluarga aku? Aku sih, bernama keluarga, Cia Aih, kiranya Jiwi adalah seorang Susiok dan murid keponakannya? Kalau begitu, Jiwi adalah dua orang pendekar Tilyong berseru. Hei Hei tersenyum. Kami adalah orang-orang biasa, dan maaf, saya tadi lupa nama keluarganya karena biarpun kami masih paman dan keponakan, namun baru pagi tadi kami saling bertemu, Hei Hei tertawa, tidak khawatir lagi karena Ling Ling sudah berterus terang. Akan tetapi jangan mengira bahwa kami adalah pendekar kemudian disambungnya, seperti sambil lalu saja, Saudara Sim menyangka kami pendekar, apakah Saudara sendiri juga seorang ahli silat yang lihai Keliong tertawa dan nampak wajahnya semakin tampan menarik ketika dia tertawa, dan sepasang matanya yang jernih dan tajam itu menyambar ke arah Ling Ling. Kembali gadis ini merasa betapa sinar matu itu memandang kepadanya tidak sewajarnya, maka ia pun cepat menundukkan pandang matanya. Haha, saya ingin berterus terang saja. Memang pernah saya mempelajari ilmu silat, akan tetapi hanya iseng-iseng saja dan sama sekali tidak dapat dikata bahwa saya lihai, pada saat itu, dua orang pelayan datang membawa pesanan makanan dan minuman mereka. Agaknya karena tiga orang itu duduk semeja, maka pesanan Hei Hei dan Keliong dikeluarkan berbareng. Keliong menghadapi nasi dan tiga mangkok masakan sayur tanpa daging, sedangkan Hei Hei dan Ling Ling menghadapi nasi dengan lima macam masakan. Hei Hei menawarkan anggulnya, akan tetapi Keliong menolak dengan halus. Hari ini, hanya sayur dan air teh saja untuk saya, katanya. Kemudian dia berkata, Sebelum kita mulai makan, saya ingin mengaturkan terima kasih dan hormat saya kepada Jiwi dengan air teh di poci saya. Harap Jiwi suka menerimanya tanpa memberi kesempatan kepada dua orang itu untuk menjawab. Keliong sudah mengambil cawan di depan Hei Hei dan menuangkan poci di tangan kanannya ke dalam cawan yang dipegang di tangan kirinya. Sambil tersenyum Hei Hei memandang, akan tetapi senyumnya segera menghilang ketika dia melihat betapa cawannya yang dipegang oleh tangan kiri Keliong sudah penuh akan tetapi teh dari poci itu masih dituang terus. Kini cawan itu terlalu penuh, akan tetapi air tehnya tidak sampai meluber, seolah-olah tertahan oleh sesuatu dan air teh itu berada lebih tinggi daripada bibir cawan, membulat seperti telur yang bergoyang-goyang. Silakan, Saudara Teng kata Keliong sambil menyodorkan cawan itu kepada Hei Hei. Hei Hei tersenyum lagi dan kini makin keras dugaannya bahwa pemuda inilah yang dimaksudkan Kui Hong, yaitu murid dari pendekar sadis. Pemuda ini telah memperlihatkan kepandainya, dan menggunakan sin kangnya, hawa sakti, untuk menahan air teh di atas cawan itu sehingga tidak sampai meluber dan tumpah. Kalau yang menerimanya tidak memiliki tenaga sin kang yang cukup kuat, ketika menerima cawan itu, tentu air tehnya yang terlalu penuh melebih ukuran itu akan tumpah. Saudara Sim, Engka sungguh terlalu sungkan katanya sambil menerima cawan yang penuh air teh itu sambil mengerahkan tenaga sin kangnya. Air, air tehmu masih panas katanya tersenyum dan ketika Keliong memandang, dia kagum. Bukan saja air teh itu tidak meluber dan tumpah, bahkan kini air teh itu mengepulkan uap karena panas. Padahal, biarpun air teh itu masih hangat, ketika dia tuangkan ke dalam cawan tidak mengeluarkan uap panas. Tahulah dia bahwa benar seperti laporan Ji San Bi dan Min San Moko, pemuda ini benar-benar lihai sekali, dan dia harus berhati-hati menghadapinya. Dia tersenyum kagum melihat Hei Hei minum air teh dalam cawan itu sampai habis. Sekarang harap Nona Sudi menerima penghormatan saya dengan secawan air teh kata Keliong sambil menuangkan poci air teh itu ke dalam cawan yang diambilnya dari depan gadis itu. Seperti tadi, juga sekali ini dia menyodorkan cawan yang terisi air teh terlalu penuh. Terima kasih kata Ling Ling dan dengan sikap tenang ia pun menerima cawan itu sambil mengerahkan tenaganya. Dan ternyata air teh itu sama sekali tidak meluber atau tumpah, bahkan ketika gadis itu mengangkat cawannya dan menuangkan isinya ke mulut, air teh itu tidak dapat turun atau tumpah, tetap melekat pada cawan seolah-olah sudah berubah membeku dan melekat pada cawannya air. Air tehmu membeku dan biarlah dikembalikan ke poci agar mencair lebih dulu kata Ling Ling dan dengan tenang ia membuka tutup poci air teh Keliong dan menuangkan isi cawannya ke dalam. Poci, demikianlah, sambil mendemonstrasikan kepandainya, gadis itu menolak pemberian air teh oleh pemuda itu secara halus. Melihat ini Keliong yang cerdik lalu bangkit berdiri dan bersoja dengan hormat. Airh, sungguh saya bermata akan tetapi seperti buta, tidak melihat bahwa saya berhadapan dengan dua orang yang memiliki kesaktian pemuda ini bicara dengan lirih sehingga tidak terdengar oleh para tamu lainnya. Saudara Sim, kiranya bukan tempat yang tepat bagi kita untuk bersungkan-sungkan kata He He. Keliong mengangguk. Saudara, thank benar, mari kita makan hidangan kita dan nanti saja kita bicara di tempat yang lebih layak. Mereka bertiga lalu mulai makan minum dan tidak banyak cakap lagi. Diam-diam He He. Dia merasa hampir yakin bahwa tentu inilah pemuda murid pendekar sadis itu dan dia menduga-duga apa hubungannya pemuda ini dengan gerakan para tokoh sesat. Dan apapunlah maksud pemuda ini menghubungi dia dan Ling-Ling, karena dia tidak percaya bahwa pertemuan ini hanya kebetulan saja. Lebih tepat kalau semua ini telah direncanakan orang. Akan tetapi apa maksudnya? Bagaimanapun juga, dia harus bersikap hati-hati karena maklum bahwa pemuda ini bukanlah orang sembarangan. Bukan hanya ilmu silatnya yang tinggi, namun mungkin sekali juga amat cerdik dan sikapnya ini merupakan satu di antara siasat yang cerdik. Dia tidak perlu mengisaratkan Ling-Ling untuk berhati-hati, karena penolakan subuhan air teh tadi saja sudah menunjukkan bahwa Ling-Ling sudah bersikap hati-hati sekali dan tidak mau minum air teh yang disuguhkan berarti bahwa gadis itu tidak begitu percaya kepada pemuda itu. Tiga orang pemuda itu sama sekali tidak tahu bahwa ada sepasang metu dengan diam-diam mengamati mereka dari sudut lain ruangan rumah makan itu. Sepasang metu ini milik seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 50 tahun, seorang laki-laki yang gagah perkasa, dengan tubuh yang sedang namun padat dan tegak, nampak kuat. Pakainya sederhana namun rapi dan wajahnya memiliki wibawa. Wajah itu gagah, dengan kumis dan jenggot terpelihara baik-baik, wajahnya berkulit segar kemerahan, sepasang matanya bersinar tajam dan lincah membayangkan kecerdikan dan keberanian. Hidungnya mancung dan mulutnya selalu tersenyum penuh kejantanan dan daya pikat. Dagunya persegi menambah kegagahannya. Sejak tadi, diam-diam pria ini mengamati tiga orang muda itu dan ketika kililong menawarkan minuman dari poci, matanya yang tajam itu mengeluarkan sinar dan mulutnya yang dibayangi senyum itu bergerak memperlebar senyumnya, bahkan dia mengangguk-angguk seorang diri sambil minum iaraknya. Hei hei, Ling Ling, dan Kiliong sudah selesai makan. Saya mempunyai urusan penting untuk dibicarakan dengan Jiwi, akan tetapi tentu saja tidak di tempat ini. Maukah Jiwi menemui saya di luar pintu gerbang kota sebelah barat? Atau sekarang juga ikut dengan saya ke sana agar kita lebih leluasa bicara kalau memang ada keperluan penting, baiklah saudara Sim, kami akan menemuhimu di sana. Berangkatlah dulu, kami masih ada urusan lain dan sebentar lagi kami menyusul, kata Hei hei sebelum Ling Ling yang sudah mengerutkan alisnya itu sempat menolak. Terima kasih, saudara Teng dan Nona Chia, kata Kiliong dan cepat-cepat dia meninggalkan mereka, agaknya khawatir kalau-kalau Hei hei menarik kembali kesanggupannya. Setelah Kiliong pergi, Ling Ling yang berjalan keluar setelah Hei hei membayar harga makanan mereka, segera menegur Hei hei. Susiok, mengapa kita harus melayani orang itu? Kita baru saja berkenalan dengan dia, kita tidak tahu dia itu orang macam apa. Terus terang saja, ada sesuatu pada pandang matanya yang membuat aku merasa curiga dan tidak suka, justru itulah, Ling Ling. Aku pun curiga melihat bahwa dia seorang yang berilmu tinggi. Kalau dugaanku benar, kalau dia itu merupakan seorang di antara tokoh sesat yang mengadakan gerakan, kebetulan sekali. Ketika makan tadi, aku telah mendapatkan sesuatu siasat yang baik sekali, hilang penasaran yang tadi membayang di wajah gadis itu mendengar ucapan ini. Bagaimana siasat itu? Susiok agaknya dia ingin menghubungi kita dan kalau benar dia tokoh pergerakan, agaknya dia hendak membujuk kita untuk bersekutu. Nah, kesempatan ini akanku pergunakan sebaiknya. Aku akan pura putah setuju sehingga dengan demikian aku akan dapat memasuki sarang mereka dengan mudah. Kalau aku diterima sebagai kawan, tentu aku akan dapat dengan mudah menyelidiki keadaan mereka dari dalam. Gadis itu membelalakan matanya, memandang penuh kekhawatiran. Melihat metu itu terbelalak indah, seperti bintang kembar bercahaya, hei hei kagum. Ah, matamu indah sekali, Lingling katanya. Lingling mengerutkan alisnya dan kedua pipinya berubah merah, akan tetapi ia tidak marah, bahkan tersenyum malu. Ihaha, Susiok. Orang bicara dengan serius, ditanggapi dengan sendau gurau aku tidak bergurau, Lingling. Memang matamu tadi nampak indah bukan main. Jangan engkau khawatir, kalau aku dapat melakukan penyelidikan dari dalam berarti tugasku akan lebih berhasil, tapi, tapi, masuk ke dalam sarang mereka? Sungguh berbahaya sekali, Susiok aku dapat memeladiri, Lingling. Akan tetapi engkau tidak perlu ikut masuk ke sarang mereka. Engkau menyelidiki dari luar saja. Coba engkau mengadakan kontak dengan para pendekar yang aku yakin banyak terdapat di sekitar daerah ini, tapi, tapi, bagaimana kita akan dapat saling bertemu lagi, Susiok? Kalau engkau hendak masuk ke sarang mereka, biar aku ikut. Aku pun tidak takut, ah, jangan, Lingling. Biar aku saja. Begini sajalah, dalam waktu tiga hari, aku pasti akan mencarimu di tepi telaga itu. Tempat itu menjadi tempat pertemuan kita, SSTTT Hei Hei memberi isarat dan menghentikan kata-katanya ketika seorang laki-laki lewat di dekat mereka. Laki-laki setengah tua yang genteng dan gagah, yang tadi memperhatikan mereka di dalam rumah makan. Akan tetapi orang itu lewat begitu saja, menunduk dan sama sekali tidak melirik ke arah mereka sehingga baik Hei Hei maupun Lingling sama sekali tidak menaruh curiga karena di depan restoran itu memang merupakan jalan raya di mana terdapat lalu lintas yang cukup ramai. Nah, kiranya cukup pesanku, Lingling. Pula, semua itu hanya kalau benar dugaanku bahwa dia mempunyai hubungan dengan persekutuan itu. Kalau tidak, tentu saja akan lain lagi jadinya. Kita lihat saja nanti. Hayo, kita menuju ke pintu gerbang sebelah barat, dua orang muda itu lalu berangkat, tidak tahu betapa sepasang metu yang tajam mengikuti mereka. Laki-laki setengah tua tadi tersenyum dan mengelus jenggotnya, dan dari jauh dia membayangi, menuju ke pintu gerbang sebelah barat. Hei Hei dan Lingling berjalan menuju ke pintu gerbang sebelah barat, berjalan senaknya. Tiba-tiba Hei Hei menyentuh tangan Lingling dan berbisik sampai menoleh, Lingling, jangan menengok dan berjalan biasa saja. Di belakang kita terdapat tujuh orang yang mencurigakan, agaknya mereka membayangi kita, Lingling mengangguk dan jantungnya bergelebar. Sebagai seorang gadis yang baru saja meninggalkan tempat tinggal orang tuanya dan merantau, memang sudah beberapa kali ia menghadapi gangguan dan dapat mengatasinya. Akan tetapi baru sekarang ia menyadari bahwa ia berada di daerah yang berbahaya, di mana terdapat banyak orang pandai yang belum dikenalnya dan tidak diketahuinya apakah mereka itu kawan atau kahlawan. Keadaan pemuda bernama Sim Kililong itu saja sudah menimbulkan banyak kecurigaan dan rahasia, dan sekarang sebelum rahasia itu terpecahkan, muncul lagi tujuh orang membayangi mereka. Ia ingin sekali melihat siapakah mereka, orang-orang macam apa, akan tetapi ia tidak boleh menengok ke belakang. Tiba-tiba sapu tangan yang tadi dipegang oleh tangan kiri gadis itu terlepas dan ia pun dengan gerakan seperti tanpa disengaja membungkuk dan berjongkok mengambil sapu tangannya. Kesempatan ini dipergunakannya untuk melirik ke belakang dan sekejap saja cukuplah baginya. Enam orang yang berpakaian ringkas dipimpin oleh seorang yang berpakaian tosu, pendeta tu, hei hei tersenyum geli. Tentu saja dia tahu mengapa sapu tangan ling-ling terjatuh. Cerdik juga gadis ini, pikirnya. Memang amat tidak enak kalau mengerti bahwa dirinya dibayangi orang akan tetapi tidak boleh melihat siapa orang itu. Tadipun dia tidak sengaja menoleh dan melihat mereka. Ketika mereka keluar dari pintu gerbang, dari tempat itu sudah kelihatan seorang pemuda berdiri di tempat agak jauh, tempat yang sunyi karena keluar dari pintu gerbang barat itu, yang nampak hanya hutan-hutan pegunungan. Hanya sedikit orang yang lewat, dan kalaupun ada, mereka itu adalah orang-orang suku bangsa Hui dan Miao. Dua suku bangsa ini mudah saja dikenalnya dari pakaian mereka. Orang suku bangsa Hui, pikirnya, selalu memakai sorban putih yang dibelit-belitkan di kepala. Mereka adalah orang-orang beragama Islam. Orang-orang suku bangsa Hui ini terkenal sebagai peternak-peternak, terutama kambing, pejagal dan juga pandai masak sehingga banyak di antara mereka membuka rumah makan di kota-kota. Orang-orang Hui sesungguhnya adalah orang-orang Hon juga, perbedaannya antara mereka adalah bahwa orang Hui beragama Islam sedangkan orang Hon memiliki banyak macam agama, terutama sekali mereka adalah penganut agama Buddha, Tao, dan Hong Hucu, walaupun ada pula orang Hon dalam jumlah kecil yang menjadi pengikut agama Islam atau Kristen. Ada pun suku bangsa Miyao sudah dikenal dari pakaian mereka yang serba hitam, orang-orangnya pendiam dan kasar. Wanitanya mengenakan anting-anting yang khas, seperti gelang yang besar sehingga daun pelinga mereka tertarik ke bawah dan memanjang. Suku bangsa Miyao yang terdesak oleh orang-orang Hon itu kini banyak hidup di pegunungan bagian selatan, bercocok tanam dan juga berternak, dan mereka pun terkenal sebagai pemburu yang pandai. Dengan langkah senaknya tanpa tergesa-gesa, Hei Hei dan Ling Ling berjalan terus keluar dari pintu gerbang menuju ke arah pemuda yang telah berdiri menanti mereka itu. Diam-diam Hei Hei mengerling ke arah belakang sambil menengok ke kanan seolah-olah berbicara dengan Ling Ling dan Diam melihat betapa tujuh orang itu telah tiba di pintu gerbang pula, kemudian mereka menyelingap ke kiri dan lenyap di dalam hutan kecil. Kiliong menyambut mereka dengan senyum ramah. Terima kasih, ternyata Jiwi memenuhi janji dengan cepatnya. Marilah, Jiwi. Kita memasuki hutan ini agar tidak terganggu percakapan kita, karena di jalan ini ada saja orang lewat, tanpa menanti jawaban, Kiliong melangkah memasuki hutan, diikuti oleh Hei Hei dan Ling Ling yang masih mengerutkan alisnya karena bagaimanapun juga, gadis ini sama sekali tidak percaya akan kebaikan iktikat pemuda kenalan baru itu. Akhirnya Kiliong berhenti di bawah sebatang pohon besar. Tempat itu memang enak untuk bercakap-cakap. Tempatnya teduh, terlindung dari terik matahari siang, dan di atas tanah terhampar permadani hijau dari rumpu tebal yang segar. Akar-akar pohon yang menonjol keluar dari permukaan tanah menjadi bangku-bangku yang enak diduduki. Mereka bertiga duduk di atas akar pohon, saling berhadapan. Maafkan kalau saya bersikap seperti ini, karena Jiwi Jeluga maklum bahwa untuk dapat membicarakan urusan penting, kita harus mencari tempat yang sunyi agar tidak terdengar orang lain, saudara Sim, kami sudah datang memenuhi undanganmu. Nah, katakanlah apa yang ingin kau bicarakan dengan kami kata Hei Hei sambil memandang tajam penuh selidik ke arah wajah yang tampan dan penuh senyum manis dan kelembutan itu. Sim Kiliong memandang Hei Hei dan Ling Ling, dan nampak dia agak gelisah, nampaknya sukar baginya untuk menyatakan kehendak hatinya. Kemudian, dia pun berkata dengan suara yang lembut, begitu bertemu dengan Jiwi, hati saya sudah hamat tertarik. Apalagi setelah mendapat keyakinan bahwa Jiwi memiliki ilmu kepandayan tinggi, saya merasa kagum bukan main. Maka timbulah rasa sayang dan alangkah penasaran rasa hati ini melihat Jiwi tetap menjadi orang biasa saja, padahal, orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan seperti Jiwi ini sepatutnya menduduki pangkat yang tinggi dan kemuliaan. Kami tidak mengerti apa maksudmu, saudara Sim, kata Hei Hei, berpura-pura karena hatinya berdebar tegang melihat betapa tepatnya apa yang diduganya semula. Maksudku, Jiwi pantas sekali untuk menjabat pangkat tinggi di kerajaan, sesuai dengan kepandayan Jiwi, Hei Hei dan Ling Ling saling pandang, kemudian Hei Hei tertawa. Haha, harap engkau tidak main-main, saudara Sim. Orang seperti kami ini, mana mungkin menjabat pangkat tinggi kenapa tidak mungkin? Memang, pemerintah sekarang hanya memilih orang-orang yang menjadi antek mereka. Kedudukan tinggi diberikan kepada orang-orang yang tidak becus dan jahat. Karena itu, saya mengajak Jiwi untuk bekerja sama dengan kami yang sedang mempersiapkan perjuangan, tiba-tiba Sim Kililong berhenti bicara dan menoleh ke kiri. Hei Hei dan Ling Ling juga sudah mendengar suara jejak kaki dari arah kiri. Dan tiba-tiba saja, dengan berloncatan, muncullah tujuh orang laki-laki setengah tua, dipimpin oleh seorang di antara mereka, yaitu seorang Tosu yang berjubah kuning dan memegang sebatang tongkat setinggi tubuhnya. Tosu ini berusia 50 tahun lebih, wajahnya angker dan berwibawa, sedangkan enam orang lainnya adalah orang-orang berusia antara 40 tahun dan di punggung mereka terdapat sebatang pedang bersarung. Sikap mereka juga keren dan berwibawa. Tiba-tiba Tosu itu menudingkan tongkat panjangnya ke arah Hei Hei sambil membentak. Ang Hong Chu. Menyerahlah engka sebelum pintu terpaksa memergunakan kekerasan Hei Hei terkejut mendengar seruan itu. Juga Sim Kililong memandang dengan heran dan jelas nampak betapa dia terkejut dan kini memandang kepada Hei Hei dengan mata penuh selidik. Tak disangkanya bahwa pemuda lihai ini ternyata adalah Ang Hong Chu. Tentu saja dia sudah mendengar nama Ang Hong Chu ini, nama seorang J.H.W. Acat, penjahat pemetik bunga, pemerkosa wanita, yang amat tersohor, akan tetapi yang belum pernah diketahui bagaimana wajahnya itu. Gerak-gerak J.H.W. Acat itu penuh rahasia sehingga kabarnya banyak pendekar yang gagal ketika berusaha menangkapnya. Kabarnya lihai seperti seran dan kiranya pemuda ini orangnya. Juga Ling Ling memandang kepada Hei Hei dengan alis berkerut. Susyoknya ini Ang Hong Chu. Ia pun sudah mendengar berita tentang penjahat perherkosa wanita yang amat keji itu, akan tetapi sungguh sukar dapat dipercaya bahwa susyoknya ini orangnya. Hei Hei sendiri bersikap tenang. Totiang, harap Totiang jangan sembarangan saja menuduh orang. Siapakah Totiang dan apa sebabnya Totiang begitu datang lalu menyebut aku Ang Hong Chu dan minta agar aku menyerah? Apa artinya semua ini hem, engkau masih mencoba untuk berpura-pura alim? Ang Hong Chu, ketahui lah bahwa Pinto adalah Tiong Gichin Jin, wakil ketua Butong Pai dan mereka adalah Butong Liu Eng, murid-murid keponakan Pinto. Nah, setelah kami memperkenalkan diri, tidaklah sepatutnya kalau engkau segera berlutut menyerahkan diri, Ang Hong Chu Tosu itu berkata lagi, agaknya ingin menyelesaikan urusan itu dengan jalan damai, kami akan menghadapkan engkau kepada ketua kami agar beliau dapat mengambil keputusan mengenai hukuman atas dosamu terhadap Butong Pai. Hei Hei, teringat akan pengalamannya kurang lebih setahun yang lalu. Pernah dia diserang oleh tiga orang pendekar Butong Pai. Mereka menuduhnya sebagai Ang Hong Chu dan tanpa memberi kesempatan baginya untuk membantahnya, mereka telah menyerangnya kalang kabut sehingga terpaksa dia mempergunakan ilmu sihirnya untuk menghilang dari penglihatan mereka. Kini taulah dia bahwa wakil ketua Butong Pai ini keluar sendiri untuk menangkapnya. Wah, gawatlah keadaannya kalau begitu. Akan tetapi karena dia masih tetap penasaran, dia pun segera bertanya. Maaf, Totiang. Sesungguhnya, aku tidak pernah merasa melakukan kesalahan terhadap Butong Pai. Kenapa sekarang Totiang, sebagai wakil ketua, dan enam orang saudara ini ingin menangkapku? Jelaskan dulu apa kesalahanku sepasang meta pendepak itu mencorong penuh kemarahan. Sikap yang tidak bertanggung jawab dianggapnya sikap seorang pengecut yang membuat dia marah sekali. Ang Hong Chu, lupakah engkau akan peristiwa kurang lebih setahun yang lalu ketika engkau diserang oleh tiga orang murid Pinto menjemukan, pikir hehehe. Dia bukan Ang Hong Chu, sitawan merah, dan julukan Ang Hong Chu ini selalu membuat dadanya terasa panas dan kepalanya pening karena itu adalah julukan dari seorang JHW Acat, seorang penjahat besar yang bukan lain adalah, ayah kandungnya. Dia sudah dapat menduga apa yang telah terjadi antara penjahat itu dengan Butong Pai, akan tetapi dia ingin jelas dan yakin. Aku tidak lupa, Totiang, akan tetapi sampai sekarang pun aku masih bingung dan tidak mengerti mengapa tiga orang murid Butong Pai itu menyerangku mati-matian. Tionghi Chinjin menoleh kepada enam orang tokoh Butong Pai yang sejak tadi memandang dan mendengarkan saja, dia lalu menyuruh seorang di antara mereka untuk memberi penjelasan. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi kurus dan berkumis tipis, melangkah maju menghadapi hehehe. Orang muda, kami bukanlah orang-orang yang suka menuduh membabi Buta saja tanpa bukti. Sepak terjang Ang Hang Chu sudah lama kami kenal, dan pada suatu hari, seorang Sumoy kami menjadi korban. Sebelum tewas, Sumoy telah mengaku bahwa ia menjadi korban Ang Hang Chu. Tentu saja hal ini merupakan penghinaan bagi kami dan kami menyebar murid-murid untuk mencari sampai dapat penjahat yang telah merusak nama dan kehormatan kami. Kurang lebih setahun yang lalu, tiga orang sute kami telah berhasil menemukanmu dan menyerangmu. Engkau lah Jai Hwe Acap Ang Hang Chu Jahanam Ituhem, apa buktinya hehehe membantah. Buktinya, tiga orang sute kami melihat betapa engkau memegang sebuah tanda perhiasan berbentuk tawon merah, persis seperti yang diterima oleh Sumoy kami. Engkau lah Ang Hang Chu, dan harap engkau cukup jantan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Tapi, tapi, aku bukan Ang Hang Chu, bantah hehehe. Dan perhiasan tawon merah yang ada padamu itu bentak tiong di cincin penasaran. Aku, aku hanya kebetulan menemukan benda itu. Kata hehehe agak gagap karena tentu saja dia tidak mau mengaku dari mana dia memperoleh perhiasan itu dan mengaku bahwa Ang Hang Chu adalah ayah kandungnya. Susiok, benarkah engkau bukan Ang Hang Chu tiba-tiba Ling Ling yang sejak tadi memandang dan mendengarkan dengan alis berkerut dan wajah agak pucat, kini tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, hehehe memandang gadis itu dan menggelengkan kepalanya. Bukan, Ling Ling, percayalah kini Ling Ling menghadapi Tiong di cincin dan berkata, Totiang, rasanya ada kekeliruan dalam hal ini. Kalau tidak salah, nama Ang Hang Chu sudah tersohor sejak belasan tahun. Bagaimana mungkin susioku ini yang menjadi Ang Hang Chu, padahal usia susiok ini baru 20 lebih 7 orang butong pai ini saling pandang, akan tetapi Tiong di cincin segera berkata, kalau dia ini bukan Ang Hang Chu, tentulah keturunannya atau muridnya. Ang Hang Chu tidak pernah memperlihatkan mukanya, hanya meninggalkan perhiasan tawon merah. Dan pemuda ini memiliki perhiasan itu, dan sikapnya jelas menunjukkan bahwa dialah Ang Hang Chu. Gerak-geriknya sudah lama dibayangi oleh para murid butong pai dan dia seorang pemuda macu keranjang yang suka menggoda wanita ahaha Ling Ling melangkah mundur dan memandang kepada hehehe dengan sinar mata penuh keraguan. Ling Ling, engkau, tidak percaya padaku aku, aku tidak tahu. Gadis itu menjawab dan melangkah mundur lagi sampai lima langkah. Sudahlah, orang muda. Menyerahlah saja dan nanti di depan ketua kami, boleh engkau memeladiri sesukamu kata Tiong di cincin sambil melangkah maju. Tidak, Totiang, aku tiap mau menyerah karena aku tidak merasa bersalah terhadap butong pai kata hehehe yang menjadi tidak sabar lagi, terutama sekali melihat betapa Ling Ling agaknya juga mulai bercuriga kepadanya, mengira bahwa dia benar-benar Ang Hang Chu. Kalau begitu, terpaksa Pinton menggunakan kekerasan kata Tosu itu dan enam orang murid keponakannya juga sudah mencabut pedang dari punggung masing-masing. Kero mereka mencabut pedang saja sudah menunjukkan bahwa mereka telah menguasai ilmu pedang butong Kiam Sot yang terkenal indah dan ampuh. Tiba-tiba Sim Kiliong tertawa dan dia pun melangkah maju. Nanti dulu, Totiang, saudara ini adalah tamuku, dan akulah yang mengajak mereka berdua datang ke tempat ini. Oleh karena itu, kalau Totiang dan para murid butong pai hendak menyerang saudara teng ini, berarti menyerang tamuku. Sebagai seorang tuan rumah, tentu saja saya tidak dapat membiarkan tamu saya diganggu Tiong di cinjing memandang wajah Kiliong dengan alis berkerut. Dia bertindak atas nama butong pai dan dia tidak mau kalau sampai perkumpulannya terlibat dalam permusuhan dengan golongan lain. Orang muda, siapakah engkau? Di antara kita tidak ada persoalan sesuatu, karena itu, harap engkau orang muda jangan mencampuri urusan kami dengan Ang Hang Chu, nama ku Sim Kiliong, Totiang. Dan memang benar di antara kita tidak pernah terjadi bentrokan atau ada persoalan, akan tetapi kalau hari ini pihak butong pai hendak mengganggu tamu-tamuku dan tidak dapat ku minta agar tidak melanjutkan kehendaknya itu, berarti bahwa butong pai sengaja hendak mencari gara-gara dan urusan dengan aku, jawaban ini tenang akan tetapi juga mengandung peringatan dan ancaman. Orang susim bentak seorang di antara butong liok eng, enam pendekar butong pai, yang kurus tadi. Ini adalah hutan raya, tempat umum. Bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa Ang Hang Chu ini tamu-mu? Kalau engkau hendak melindunginya, berarti bahwa engkau pun bukan manusia baik-baik. Yang melindungi penjahat, berarti dia penjahat pula. Susyok harap jangan melayani bocah ini dan biarlah kami yang akan menghabiskannya berkata demikian. Si kurus ini lalu memberi isarat kepada lima orang temannya dan mereka berenam sudah mengetung Kiliong dengan pedang di tangan. Akan tetapi, Kiliong hanya tersenyum dan berdiri tenang. Sudah ku katakan bahwa aku tidak ingin bermusuhan, akan tetapi kalau kalian orang-orang butong pai mengganggu tamuku dan aku, apa boleh buat? Jangan dikira aku takut terhadap kalian tangan kanannya bergerak dan nampak sinar berkelebat. Tahu-tahu di tangan kanannya sudah terdapat sebatang pedang putih karena pedang itu terbuat dari perak. Melihat ini, jantung Hei Hei berdebar tegang. Kini dia sudah yakin benar. Sim Kiliong ini sama dengan Chiang Kiliong yang pernah didengarnya dari Kui Hong, yaitu murid pendekar sadis dari Pulau Teratai Merah, murid murtad yang mingkat meninggalkan pulau itu tanpa pamit sambil membawa pusaka-pusaka pulau itu, termasuk sebatang pedang yang dia masih ingat ketika Kui Hong bercerita, yaitu pedang yang namanya Gin Hawa Kiam, pedang bunga perak. Melihat pemuda itu mengeluarkan sebatang pedang, enam orang pengepungnya segera menerjang dari berbagai penjuru. Nampak sinar perak menyilaukan matu dan disusul suara nyaring berdemcingan ketika Kiliong memutar pedangnya menangkis dan enam orang itu berloncatan ke belakang dengan kaget. Pertemuan antara pedang itu telah membuat mereka terkejut karena tangan mereka tergetar hebat, tanda bahwa orang muda itu sungguh lihai. Mereka pun mengepung dengan hati-hati dan maklum bahwa mereka tidak boleh mengadu senjata secara langsung dengan lawan itu. Sementara itu, Tiong Gichin Jin sudah melintangkan tongkatnya dan mementak kepada Heihei, orang muda, engkau tidak mau menyerah dan memaksakan perkelahian. Baiklah, keluarkan senjatamu dan lawanlah tongkat pincao Heihei yang memperhatikan gerakan pedang perak di tangan Kiliong, kini tersenyum dan menggeleng kepala kepada Tosu itu. Totiang, aku tidak pernah mempersiapkan senjata untuk berkelahi. Kalau Totiang masih penasaran dan hendak memaksaku untuk menyerah dan hendak menyerang dengan tongkat itu, silakan ucapan dan sikap tenang Heihei itu dianggap suatu tantangan oleh Tiong Gichin Jin dan mukanya menjadi merah. Dia seorang wakil ketua Butong Pai, kini menghadapi seorang pemuda dengan tongkatnya yang terkenal di tangan, dan pemuda itu sama sekali tidak mau melawannya dengan senjata, melainkan dengan tangan kosong saja. Maka dia pun cepat menancapkan tongkatnya ke atas tanah sambil mengerahkan tenaganya. Cap tongkat panjang itu masuk ke dalam tanah sampai sepertiganya, dan dia pun menghadapi Heihei dengan tangan kosong. Ang Hang Chu, engka selain jahat juga sombong sekali. Nah, Pinsok juga bertangan kosong. Bersiaplah untuk menerima serangan. Haki Itosu itu sudah menerjang setelah mengeluarkan teriakan itu dan Heihei cepat mengelap dari sambaran tangan kakek itu. Dia merasa betapa ada angin pukulan yang amat kuat dan diam-diam dia pun maklum bahwa sekali ini dia menghadapi seorang lawan yang amat tangguh. Dia tidak mau mempergunakan ilmu sihir. Tentu para murid Butong Pai yang pernah dipermainkannya dengan ilmu sihir itu telah melapor, dan kalau kakek ini berani datang melawannya, tentulah kakek ini sudah yakin bahwa dia akan mampu menghadapi kekuatan sihir, kalau pemuda lawannya itu mempergunakannya. Bagaimanapun juga, Heihei maklum bahwa para tokoh Butong Pai ini hanya salah sangka. Mereka datang untuk membalas atas kematian murid wanita Butong Pai yang menjadi korban Ang Hang Chu dan karena mereka mengira bahwa dia lah Ang Hang Chu, dengan bukti perhiasan tawon merah yang dimilikinya, maka kini mereka mati-matian berusaha menangkapnya. Jadi, dalam hal ini orang-orang Butong Pai tidak melakukan kejahatan terhadap dirinya dan kalau dipikir secara mendalam, yang bersalah adalah Ang Hang Chu, sedangkan dia adalah putra kandung Ang Hang Chu. Karena ini maka dia pun selalu mengalah dan biarpun Tosu itu menyerang secara bertubi, dengan dasyat sekali, namun Heihei selalu mengelak dan menangkis tanpa pernah membalas. Dia hanya mengandalkan kelincahan gerakannya untuk menghindarkan diri dari terjangan Tosu yang lihai itu. Betapapun juga, karena Tosu yang menjadi wakil perkumpulan Butong Pai itu memang memiliki tingkat kepandayan yang sudah tinggi, Heihei kelihatan sibuk sekali dan terdesak. Keadaan Sim Kiliong masih lebih baik daripada Heihei yang terdesak terus. Pemuda yang memegang Ging Hwe Akyam itu mengerahkan kepandayannya dan tidak mengalah seperti yang dilakukan Heihei. Pedangnya membentuk gulungan sinar putih yang menyilaukan dan yang dasyat sekali sehingga enam orang pengeroyuknya bahkan kewalahan untuk menjaga diri dari sinar pedang yang menyambar-nyambar itu. Kalau mereka itu bukan murid-murid utama dari Butong Pai, tentu sejak tadi mereka sudah roboh terluka. Butong Pai memang terkenal dengan ilmu pedangnya sehingga enam orang itu dapat memainkan pedang mereka dengan gaya yang bagus dan walaupun menghadapi kililong mereka kalah tingkat, namun permainan pedang mereka dapat dipusatkan untuk pertahanan yang amat ketat. Selagi ramai-ramainya dua pihak itu berkelahi di tempat sunyi itu, tiba-tiba muncul seorang laki-laki setegah tua yang menggiring puluhan ekor kambing. Dia seorang suku bang sahui, mengenakan sorban putih di kepalanya, dan tangannya memegang sebatang tongkat penggembala. Entah bagaimana, agaknya kambing-kambing yang jumlahnya mendekati seratus ekor itu, berlari-lari kacau menuju ke tempat perkelahian, dan penggembala setengah tua itu mengejar di belakang sambil. Terima kasih telah menonton!